Pemirsa sementara itu di Kabupaten Sarolangun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII mengeruduk kantor Bupati Sarolangun pada Kamis pagi. Mereka menuntut peran pemuda yang diabaikan pemerintah Sarolangun yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2021. Puluhan masa yang tergabung dalam aksi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Caban Sarolangun mengeruduk kantor Bupati pada hari perayaan Sumpah Pemuda. Wawan Saputra Korlap Aksi Demonstrasi menjelaskan dalam momen Sumpah Pemuda ini mereka menuntut peran pemerintah dalam mengembangkan kreativitas pemuda Sarolangun. Wawan mempertanyakan Kabupaten Sarolangun yang mendapat penghargaan di tahun 2019 kriteria Kabupaten layak pemuda. Namun realitasnya pemuda di Sarolangun masih banyak ketertinggalan dari kabupaten lainnya. Sehingga mempertanyakan peran pemerintah dalam meningkatkan kreativitas pemuda Sarolangun. Sementara Bupati Sarolangun Cendra yang langsung menyambut peserta aksi di ruang Bapeda Sarolangun menjelaskan, peran pemuda sangat penting dan berterima kasih telah mengingatkan pemerintah. Namun diketahui tidak hanya aktivitas kepemudaan saja dalam suasana COVID-19, bahkan semua kegiatan terhambat. Cendra berjanji di tahun 2022 kembali mengaktifkan semua kegiatan kepemudaan. Nah, itu saya berterima kasih ya karena aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik. Bahwa tadi saya sampaikan, memang dalam kegiatan-kegiatan kegiatan kepemudaan kita, bukan hanya kegiatan, tapi sebenarnya kegiatan tadi sudah saya sampaikan. Dan dalam dua tahun terakhir ini, adik-adik harus mengalumkan kondisi ambaran kita yang dipangkar. Sehingga dan juga keterbatasan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu olahraga, seni, dan juga tidak bisa kita laksanakan seperti sebelumnya. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Sarolamun sempat saling dorong bersama petugas yang ingin menerobos masuk pintu gerbang kantor bupati sebelum disambut bupati di ruang Bapeda Sarolamun. Selamat Ria, DJ TV melaporkan.